Oke, di video kali ini saya ingin bahas Taeyo Furusato dan juga Ayo Gura ketika mereka berlatih bersama di Jepang di lintasan motocross yang ditutupi oleh Salju Yang menarik adalah mereka berlatih bersama juga dengan Hiroshi Aoyama Manager tim dari Honda Team Asia, Moto2 dan juga Moto3 Dan buat saya pribadi ini suatu keberuntungan sebenarnya yang dimiliki oleh Taeyo Furusato dan juga Ayo Gura Tidak dimiliki oleh Maruyo Shirohiji dan juga Somkiya Chandra kalau buat saya pribadi Karena memang ya mereka memang ya sama-sama dari Jepang dan juga mereka juga memiliki hubungan yang menurut saya cukup oke untuk bisa dikembangkan bersama-sama, maju bersama secara mereka satu kebangsaan dan mereka memiliki sebuah ikatan yang menurut saya emosionalnya jauh lebih melekat dibandingkan pembalap yang di luar Jepang kalau buat saya seperti itu sih, ya bukannya kita membeda-bedakan tapi memang faktanya seperti itu dan keberuntungan lagi yang dimiliki oleh Taeyo Furusato dan juga Ayo Gura adalah mereka bisa mendapatkan ilmu dari mentor yang jelas-jelas juara dunia GP250 yaitu Hiroshi Aoyama dan juga seorang manajer tim mereka sendiri di Honda Team Asia jelas mereka membutuhkan itu dan juga Aoyama juga bisa mentransfer ilmu-ilmunya langsung kepada mereka berdua tanpa terbatas oleh bahasa, terbatas oleh prosedur, terbatas oleh hal-hal lain tapi sangat-sangat seperti friendly banget kalau buat saya pribadi ya itu sangat-sangat friendly dan sangat berbeda kalau saya cuma penonton dong ya yang lihatnya seperti itu sedangkan nanti mungkin Van Ryo Shiro Aji ketika waktunya mendekati tes pramusim pastinya berangkat untuk bisa berkumpul bersama Hiroshi Aoyama, Somkyat Chantra, Ayo Gura, Taeyo Furusato dan juga seluruh Honda Team Asia mempersiapkan diri, mempersiapkan mental untuk menghadapi gelaran Grand Prix 2023 tapi kan itu jelas berbeda saat ini mungkin Maru Shiro Aji di Indonesia berlatih bersama mentornya dari Indonesia dan juga di lintasan Mandalika ataupun di lintasan-lintasan motocross ataupun dirt track tapi Ayo Gura dan juga Furusato mendapatkan langsung mentor seorang Hiroshi Aoyama seorang manager tim mereka yang dimana Aoyama langsung melihat apa sih kekurangan dari Taeyo Furusato kekurangan dari Ayo Gura pastinya itu dia rekam banget, dia ingat banget dan langsung dia sampaikan kekurangan-kekurangan ketika berlatih dan nanti ketika waktunya rest mereka sudah siap dengan kekurangan-kekurangan itu segera ditutupi ataupun yang dibutuhkan oleh si pembalap itu segera bisa dihadirkan dengan langsung sangat pas maksudnya sangat pas itu adalah dengan sangat apa yang dibutuhkan itu yang dihadirkan kadang-kadang kita kalau pembalap ya kalau kita penonton aja pasti mikirnya ketika pembalap membutuhkan sesuatu dia menyampaikan dan tim mungkin menerima dan tim mengusahakan menghadirkan part tersebut ataupun set up-an tersebut semampu mereka tapi ketika manager tim tim manager sudah mengetahui apa yang dibutuhkan oleh si pembalap it's okay langsung dihadirkan sebelum si pembalap meminta itu menurut saya pribadi menurut kalian seperti apa ini bukan sekedar pembahasan yang lebih kepada oh iri lo bukan gitu tapi lebih kepada memang faktanya demikian dan otomatis akselerasi dari si pembalap untuk bisa beradaptasi dan berkompetisi jauh lebih oke dibandingkan pembalap yang memang cukup terbatas mulai dari bahasa ya kita nggak bilang bahasa Inggris bahasa yang sulit dan membatasi tapi lebih kepada ketika seorang menggunakan bahasa yang sama ini pernah dibahas juga oleh Ducati dimana mereka memiliki kru yang memang orang-orang Italia ketika pembalap mereka Italia sangat-sangat mudah banget berkomunikasi yang dibutuhkan oleh mereka jadi misalnya motor itu godek-godek-godek nah kita kan kalau bahasa Indonesia udah cukup paham ya ketika godek-godek-godek bilang belakang godek-godek-godek itu udah jelas banget apa yang harus diselesaikan tapi dengan bahasa Inggris mungkin ya ada bahasanya yang mungkin di bahasa racing atau bahasa pembalap tapi jelas itu mungkin kadang-kadang mungkin kru ataupun insinyur berbeda lagi menangkapnya kepada apa yang dibutuhkan oke pembalap dan juga yang diperbaiki motor ya jadi seperti itu hal-hal demikian yang akhirnya bisa mempermudah dan mempersingkat daripada hal-hal yang harus segera diperbaiki dan diselesaikan untuk si pembalap ya untuk timnya juga untuk motornya juga misalnya kalau MotoGP jelas pengembangan terus berlanjut dan ketika memiliki kru yang tidak berjauh berbeda bahasa mereka memiliki kesempatan untuk jauh lebih mudah menemukan titik masalah oke video seingkat aja kali ini boleh kasih like agar algoritma youtube semakin jelas bahwa channel ini membahas tentang Moto3, Moto2, MotoGP dan juga pembalap-pembalap Indonesia di ajang tersebut jangan lupa komentar agar lebih beragam lagi dan berwarna lagi di konten kali ini dan di channel ini terima kasih buat kalian semua jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye